Halo guys, balik lagi di channel Rasul 8 channel, kita balik lagi di Game Hearts of R4 guys dan ini kita bentar lagi akan menyerang Brunei dan ini kita sudah melewati pemilu guys, sepertinya guys, dan menang lagi Pak D. Jokowi guys, dan ini tanggal 14 Mei 2024 guys, kita akan menyerang dan gue mempersiapkan untuk naval invasion guys, gue ini coba baru sekali doang ya guys, maksudnya belum pernah sebelumnya, dan ini kita mengjustify war Singapore, 4 Juli 2026 guys dan gimana kalian masih main, ada yang main Hearts of Iron kalian bisa share di komen ya guys, dan ini gue lagi pindah-pindahin untuk naval invasion, gue jujur aja belum pernah nih guys, dan gue akan coba untuk yang penerjun payung, dan juga kemungkinan naval invasion di pelabuhan ini dia guys kemarin kita udah pemilu dan juga persiapan untuk perang ya guys dan ini kita akan coba untuk stop dulu untuk eksersisnya di pesawat-pesawatnya ini guys dan gue mudah-mudahan bisa strategic bombing ya guys, karena gue belum pernah jujurnya belum pernah pake strategic bombing ya gitu guys, jadi mudah-mudahan kita bisa menyerang ya guys dari dari apa namanya dari bandara udara kita ya guys ya dari hangar hangar kita guys gitu guys, jadi ini masih gue paus gak tau apakah Brunei akan dibantu oleh negara lain ya guys ya karena ini masih war tensionnya masih 100% guys dan ini gue udah suruh masakalnya untuk patrol dan juga guard ya guys ya untuk apa namanya kapal-kapalnya guys gitu guys, nah ini masih ada yang baru-baru nih guys kapal-kapalnya guys jadi belum gue ini masih yang lama-lama sepertinya guys jadi gue akan upgrade semua kapal-kapalnya guys ya jadi gue akan coba upgrade yang udah lama-udah lama bakal gue pensiunkan untuk kapalnya guys dan kapal selam gue belum buat ya guys ya karena kemarin fokusnya untuk army-nya dulu untuk tank dan juga untuk pesawat juga guys gitu kemarin kita buat KF-21 ya guys kalau disini KF-25 guys untuk generasi kelima guys gitu guys ini kita suruh juga untuk patrol dan juga menjaga perairan juga guys untuk membantu kalau ada serangan dari luar ya guys ya gitu guys mungkin gue akan bagi jadi part 2 ya setelah nanti kita nyerang dan juga video selanjutnya setelah kelanjutan untuk serangan ke Brunei guys ya ini karena bahaya banget kemarin gue justify war Maldives dan juga Sri Lanka itu tiba-tiba di guarantee independence-nya oleh Jerman dan juga Jepang untuk Maldives guys terus gue coba untuk nyerang pulau-pulau yang kecil kayak Fiji terus ada Mikronesia juga guys itu jadi kayaknya 2027 ya kalau untuk yang kepulauan kecil gue kenapa serang mau menguasai karena menguasai perairannya guys itu tujuannya karena mereka gak ada sumber daya alamnya guys gak ada migasnya nah ini gue suruh guard guys untuk escort di deket apa namanya Brunei guys gitu jadi mudah-mudahan kita bisa menang ya karena kalau dibantu sama negara lain kita bisa kalah dan gue baru pertama kali ini naval invasion ya guys ya jadi kalau misalkan gue kalah ya di malam ini kalau yang di daratan gue bisa guys gitu ini makanya coba nah makanya di kalau misalkan berhasil di Mikronesia bahkan gue coba pakai naval invasion juga gitu guys gitu jadi mudah-mudahan bisa menang ya ini gue atur strategi dulu guys untuk escortnya konvoy escort untuk konvoy dan juga army nya gue siapin di pelabuhan dulu guys gue pindah-pindah ini guys lagi dalam perjalanan dan ya ini dia agak telat juga sih guys karena butuh waktu untuk perjalanan ke pelabuhan ya tapi gue mau di ini juga sih di apa namanya di hanker juga penerjun-penerjun payungnya ya jadi yang bisa terjun payung gak kalah gue terjunin ke Brunei gitu guys nanti pakai yang ada simbol terjun payungnya guys gitu guys nah ini untuk Malaysia mereka di garanti sorry guys sama Mikronesia dan juga Brunei dan mereka ini guys untuk koalisi guys jadi gue gak berani serang dulu untuk Malaysia kemarin udah gue mau coba serang tapi ternyata udah duluan sama Cina dan Amerika ya guys jadi gak tau kenapa harusnya kita duluan ya karena gue duluan yang justify war gitu loh gitu guys karena lebih gampang ya kalau melalui Malaysia dan terus ke Brunei gitu loh guys jadi ya we'll see ya we'll see aja ini gue persiapan dulu untuk pesawat-pesawatnya guys kita coba serang si apa namanya Brunei ya guys Brunei Darussalam ini kita coba ngerebut karena kalau koalisi gitu agak bahaya juga ya guys bisa bisa dibantunya banyak banget soalnya gitu guys jadi agak mengerikan juga gitu guys dan gue mungkin bakal bikin di PC yang khusus untuk menerjun payung ya guys ya jadi kita akan coba nanti guys nah ini gue coba play nah ini udah selesai justify warnya guys untuk 14 Mei 2024 guys jadi kita akan persiapan dulu untuk penerjun-penerjunnya guys ya ini kita coba ini nafal terus kita kita klik dulu guys klik kiri terus nanti klik kanan untuk yang mau diterjunin gitu guys gitu guys jadi caranya seperti itu jadi mudah-mudahan berhasil karena ini gue baru pertama kali nih guys untuk nah ini kita klik klik kanan guys untuk invasion destination nya gitu nah seperti itu guys oke nah ini juga kemungkinan gue akan disini juga kali ya guys ya baru di klik sini ya dan gue belum tahu ya maksudnya yang bisa terjun payung yang mana aja guys jadi gue belum gue pecah juga yang kopasus-kopasus harusnya gitu ya guys ya kopasus-kopasus semua brigade-brigade semua terus ya mirir-mirir semua gitu guys nah ini satu jik bombing gue coba kesiniin guys air wing bisa gak nih karena gue belum pernah jujur aja nih guys belum pernah dia malah kesana ya gitu jadi ya kita coba aja guys kita coba aja gitu guys jadi ini masih gue pelanin untuk play nya guys nah ini mutri roll nya kita fighter nya kita coba serang guys ya kita coba serang ya guys ya bomber nya juga ini panahnya emang kesitu ya guys ya untuk pesawat untuk bomber nya bukan ada kayak penerjun yang naval invasion ini gue juga belum ngerti juga nih guys jujur aja naval invasion baru nyoba pertama kali nih guys gitu jadi sorry banget ya kalau misalkan kalah atau gimana dan ya gitu guys jadi gue akan coba serang melalui udara juga dan juga naval invasion guys gitu guys jadi ya ini kita coba lagi guys disini kita klik kiri terus nanti ke sana guys karena naval invasion itu butuh ini guys butuh pelabuhan ya gue belum bikin pelabuhan yang deket Brunei soalnya gitu guys sorry banget kalau agak ribet ya karena belum pernah sama sekali gue ini juga masih agak lama mungkin gue akan ke pesawat kali ya untuk yang sebagian ini guys ya ini laut Cina selatan guys ya kita coba serang serang guys kita majuin kita agresif ya guys ya guys mungkin sampai sini dulu videonya akan gue bagi dua ya guys setelah ini gue akan videoin lagi untuk serangannya oke guys oke jangan lupa subscribe like and share video rakosolawan channel i'll see you next video bye bye ciao